Ikan hias air tawar mungkin dapat menjadi pilihan terbaik untuk pemula, karena perawatannya lebih mudah dan tentunya biaya yang dikeluarkan pun akan lebih murah. Selain harganya yang murah, ikan hias dipercaya mampu menghilangkan stres dan juga lelah setelah bekerja. Berikut ini kami rangkum jenis hias air tawar yang mudah dipelihara untuk pemula. Ikan cupang Ikan cupang banyak digemari karena memiliki beberapa kelebihan. Ikan ini sangat mudah untuk dipelihara, bahkan jika hanya dengan botol kecil dan air saja, ikan ini tetap bisa hidup. Kelebihan lainnya, ikan ini memiliki variasi warna yang bermacam-macam, serta bentuk sirip dan ekornya yang seperti kipas. Namun, karena sifatnya yang agresif dan ganas, ikan ini tidak cocok jika dicampur dengan ikan jenis lain. Bahkan, dengan sesamanya, mereka akan saling menyerang. Soal makanan, kalian bisa memberikan jenis-jenis nyamuk, cacing darah, atau cacing sutra. Ikan gapi Ikan gapi merupakan jenis ikan yang paling sering dipelihara di aquarium. Karena, ikan gapi termasuk ikan yang mudah dipelihara, terutama karena harganya yang murah. Ikan gapi banyak ditemui di kawasan Asia Tendara, termasuk Indonesia. Ikan gapi memiliki tubuh kecil yang berukuran kurang lebih 5 cm. Ikan ini juga memiliki sirip yang cantik dengan berbagai motif. Berbeda dengan cupang, ikan hias ini termasuk ikan yang cocok jika dicampur dengan ikan hias jenis lain. Ikan Neon Tetra Ikan Neon Tetra merupakan ikan hias yang memiliki warna biru kemerahan yang sangat indah. Ikan ini biasanya akan lebih menarik jika dipelihara dalam jumlah yang banyak. Karena, sifatnya yang berkoloni atau membentuk sekuling. Setidaknya, di aquarium bisa dipelihara minimal 6-10 ekor. Pemberian pakan untuk jelis ikan ini juga tidak terlalu rumit. Sebab, ikan Neon Tetra merupakan ikan yang bersifat omnipora. Ikan Moli Ikan Moli merupakan ikan hias air tawar yang jenak dan mudah dipelihara. Hampir di setiap toko ikan pasti menjual ikan Moli. Dengan bentuknya yang kecil, gendur, dan warna yang bervariasi, sangat cocok jika dipelihara di dalam aquarium. Ikan ini cenderung bersifat pendamai bersama ikan-ikan kecil lainnya. Karena, sifatnya yang suka bergerombol. Ikan ini juga memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan mampu bertahan hidup meski tanpa musim oksigen. Namun, kalian harus tetap teliti akan persediaan makanan. Sebab, kondisi pakan dalam aquarium harus selalu tersedia. Ikan One Fish Jenis ikan hias ini sangat mudah dipelihara karena dapat dicampur dengan ikan hias jenis lain. Ciri bentuk tubuhnya mirip seperti layang-layang. Tak heran jika ikan One Fish sering disebut sebagai ikan layang-layang. Karakter ikan One Fish cenderung pendiam, jarang bergerak, dan tidak agresif seperti ikan kecil lainnya. Terima kasih telah menonton!